Intro Menko Polhukam Mahput MD dan anggota DPR Padri John saling serang Gara polemik keputusan Presiden RI 2 Garis Miring 2022 Yang tidak mencantumkan Soeharto Terkait peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 Keduanya saling berbalas argumen Dilansir dari situs Sekretariat Negara Keputusan Presiden Republik Indonesia Kepres nomor 2 tahun 2022 Tentang hari penegakan kedaulatan negara resmi Diterbitkan oleh Presiden Jokowi Dodo Kepres tersebut mengatur Terkait hari penegakan kedaulatan negara Pada diktum ke-1 dan ke-2 Kepres tersebut dinyatakan Hari penegakan kedaulatan negara Jatuh pada 1 Maret Dan bukan merupakan hari libur Dalam kepres tersebut juga dijelaskan Alasan 1 Maret sebagai hari penegakan kedaulatan negara Pada poin C Pertimbangan kepres terdapat pembahasan Terkait dengan sejarah serangan umum 1 Maret 1949 Pada poin itu memang tidak tercantum nama Soeharto Bahwa peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 Yang digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX Dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jendral Sudirman Serta disetujui oleh Disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno Dan Wakil Presiden Muhammad Hatta Dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Laskar-laskar perjuangan rakyat Dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya Merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia Yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia Di dunia internasional Serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Bunyi poin C pertimbangan kepres hari penegakan kedaulatan negara Tanggapan Mahput MD Hal tersebut pun lantas ramai dibahas oleh publik Menko Polhuka Mahput MD pun buka suara terkait persoalan tersebut Dia menyampaikan kepres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dari sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 Kepres tersebut bukan buku sejarah Tapi penetapan atas satu titik krusial sejarah Kepres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret SU ini serangan umum ya 1 Maret 1949 Kata Mahput seperti dikutip detik.com Dari akun Twitternya AdMohMahputMD Kamis 3 Maret 2022 Tweetan Mahput MD telah disesuaikan dengan ejaan yang berlaku Mahput memastikan nama Soeharto tetap disebutkan berkaitan dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 Menurutnya nama Soeharto tersantum dalam naskah Akademik Kepres Nama dan peran Soeharto disebutkan di naskah Akademik Kepres dan Yang sumbernya komprehensif Ucap Mahput Di dalam konsiderans Ditulis nama Hamengkubuwano IX Soekarno Hatta Sudirman Sebagai penggagas dan penggerak Peran Soeharto Nasution dan lain-lain ditulis lengkap Di naskah Akademik Sama dengan naskah Proklamasi 1945 Hanya menyebut Soekarno Hatta Dari puluhan Ponding Paders Ponding Parents lainnya tambahnya Sementara itu Pak Adli meminta Mahput tak belokkan sejarah Sementara itu Pak Adli meminta Mahput MD tak membelokkan peristiwa sejarah serangan umum 1 Maret 1949 Pak Adli John merespon suitan Mahput Tentang Soekarno Hatta hingga Sudirman Sebagai penggagas serangan umum 1 Maret 1949 Keliru Pak Admah Mahput MD Dalam serangan umum 1 Maret 1949 Soekarno dan Hatta masih dalam Tawanan di membing Kata Padli John Suitan Padli John telah disesuaikan dengan ejaan yang berlaku Menurut Padli John Tak ada gagasan Soekarno dan Hatta dalam serangan umum 1 Maret 1949 Sehingga apa yang disebut Mahput MD keliru Pemerintahan dipimpin PDRI Pemerintah Darurat RI Di bawah Saprudin Prawiranegara Tak ada gagasan dari Soekarno dan Hatta dalam peristiwa ini Jangan belokkan sejarah Tulis Padli John Respon Mahput MD Mahput MD merespon suitan Padli John Yang meminta agar sejarah serangan umum 1 Maret 1949 Tidak dibelokkan Mahput mengatakan penentu kebenaran sejarah bukanlah Padli John Penentu kebenaran sejarah itu bukan Padli John Tapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik Kata Mahput saat dihubungi Jumat 4 Maret 2022 Mahput menuturkan Meski demikian suara Padli John itu tetap harus didengar Meski begitu suara Padli John tetap harus didengar oleh rakyat agar sama-sama Tuturnya Mahput menegaskan pemerintah tidak pernah meniadakan peran Soeharto dalam sejarah serangan tersebut Justru kata Mahput Meski nama Soeharto tidak ada dalam Kepres 2 2022 Nama Soeharto disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademik Kepres Yang juga dibenarkan oleh sejarawan dari Universitas Gajah Mada UGM Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto Malah di naskah akademik Kepres itu nama Soeharto disebut 48 kali Karena kita mencatat dengan baik peran Pak Harto Itu ada penjelasan dari sejarawan UGM yang membenarkan Kepres 2 2022 Yang tak memasukkan nama Soeharto di dalam Kepres ucarnya Mahput menyampaikan Meski dalam tahanan Soeharto Hatta masih terus aktif Menggerakkan operasi serangan Mahput menyebut dalam Kepres yang memerintahkan operasi adalah Jenderal Sudirman Sementara yang memberi gagasan adalah Sri Sultan Hamengkubwono IX Kalau di Kepres itu disebut yang punya gagasan Sultan yang memerintahkan operasi Jenderal Sudirman Yang menyetujui dan menggerakkan operasinya Presiden dan Wakil Presiden Ucapnya Jadi meski dalam tahanan Presiden dan Wakil Presiden masih terus aktif menggerakkan Ada penjelasan Emrum dan Pringgo Dido Yang diasingkan satu paket dengan Bung Karno dan Bung Hatta Bahwa mereka terus berkomunikasi dengan dunia internasional Untuk mempertahankan kedaulatan meski dari pengasingan lanjutnya Padli tawarkan tantangan debat Padli John tidak terima atas pernyataan Mahput dan melemparkan tantangan debat Pak Moh Mahput MD dari Mari ajak diskusi atau debat saja sejarawan di belakang Kepres itu Kita bisa adu data dan fakta Tapi jangan belokan sejarah Kata Padli John lewat cuitan akun Ed Padli John Yang dibagikan kepada wartawan Jumat Lebih lanjut Padli John menjelaskan bahwa dirinya merupakan lulusan dokter bidang sejarah Dia juga mengaku lulusan Universitas Indonesia Kebetulan dokter saya bidang sejarah dari Ed Unib Indonesia Ucap Padli Politikus Gerindra ini juga mengatakan dirinya persis menelitik Berkaitan dengan persoalan serangan umum 1 Maret 1949 tersebut Dia mengatakan saat itu Jendral Sudirman Enggan bertemu Soekarno dan Hatta Untuk rekonsiliasi nasional Juli 1949 Sebelum dibujuk Soeharto Saya juga meneliti PDRI Negara hampir pecah gara-gara konflik PDRI PS Trece Bangka Jendral Sudirman pun mulanya enggan bertemu Soekarno-Hatta Untuk rekonsiliasi nasional Juli 1949 Baru setelah dibujuk Pak Harto akhirnya mau bertemu Ujarnya Mahput malah mempersilahkan Padli untuk mengajak langsung sejarawan di Maksud Menurutnya Padli juga bisa langsung mengajak Gubernur DI Yogyakarta untuk ikut berdebat Silahkan langsung ajak sendiri kalau mau debat Pak Ed Padlizon kan bisa hubungi dia Bahkan bisa juga langsung ajak debat ke Gubernur DI Tulis Mahput pihak akun Twitter pribadinya Ad Moh Mahput MD Mahput mengungkapkan bahwa sejumlah pihak telah berdiskusi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!